Rumah luas dengan harga terjangkau di daerah Pondok Chandra Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat Halo semuanya, Otnyal disini Hari ini kita ada di Pondok Chandra Nah, sudah lama ya kita gak rekaman rumah di Pondok Chandra Nah, tapi kali ini Otnyal ada 2 rumah yang menurut Otnyal harga lumayan terjangkau dengan luasan yang cukup oke Sebelum kita bahas rumahnya, kita bahas lingkungannya Lingkungannya ini raw jalan di 2,5 mobil teman-teman Tapi sebenarnya kena barem ya Nah, kalau tanpa baremnya seperti rumah ini itu lumayan luas mestinya Jadi untuk di depannya rumah ini sendiri kalau di parkir vertikal gitu ya Ini mestinya bisa buat 1 mobil sendiri sih teman-teman Jadi ngomongnya 3 mobil sebenarnya bisa ya Tapi kurang lebih seperti itu untuk row jalannya Lingkungannya oke banget soalnya ini di Pondok Chandra Lumayan nyaman Dan ya, ini perumahan teman-teman Oke Rumahnya ini ukuran spesifikasinya luas tanahnya 5x20 100 meter persegi, lumayan luas kan Terus luas bangunan 115 meter persegi Hadapnya selatan, jadi mestinya dingin Oke, kita masuk yuk Teman-teman bisa lihat di atas, dia sudah dapat kanopi Yang sudah include gitu ya dari pembelian rumahnya Kanan-kiri ini semuanya dikasih kanopi ya teman-teman lihat ya Jadi lumayan oke Nah, cuma teman-teman mungkin bisa mention, bisa lihat Kalau ini atas pakai plastik Rangkanya sih besi dan otnya lumayan sukanya Rangkanya ini cukup banyak Jadi kelihatan bentuk T-nya ini lumayan banyak Nah, jadi kalau misalnya ada apa-apa Mungkin yang atasnya yang plastik itu bisa diganti aja ya Diganti, tapi rangkanya kan sudah besi kuat gitu ya Ya, dan kalau teman-teman lihat ke temboknya ini Untuk temboknya ini, temboknya ini bertekstur teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat Kalau dia itu nggak rata Jadi dia Biasanya tekstur ini memang memakan waktu lebih ya Untuk pengerjaannya Jadi harus dibuat sedikit seperti ini Dan ini membuat rumahnya ada kesan lebih Mewahnya sedikit sih Jadi nggak plain biasa aja Dan sudah dikasih lampu-lampu kayak gini Biar cantik Dan ya kurang lebih seperti itu rumahnya Nah, kalau teman-teman lihat di lantainya ini Dia pakai lantai keramik Tapi keramik yang ada motif batu alamnya Bentuknya kotak-kotak gitu ya Lumayan manis Dan ini anti-slip lah Jadinya untuk misalnya kena air basah Ini nggak ada masalah Soalnya biasanya kan di area carport ini kan Cuci-cuci mobil dan lain sebagainya ya Dan kalau teman-teman lihat disini ada sepitang Terus di sebelah sini ada pompa air Dan sudah ada tandon air Jadi pompa air sudah include Dikasih sama owner juga Oke, kita masuk yuk Nah, ini pintunya Pintunya ini mungkin bukan yang lebar besar gitu ya Tapi tinggi teman-teman Jadi kalau teman-teman lihat ini tingginya mungkin nyaris 3 meter Nah, ini lumayan tinggi, lumayan mewah Kesannya lumayan premium Lumayan cakep lah ya pokoknya ya Dan ya, ini dia pakai triplex sebenarnya sih kayaknya Triplex, cuman dia ada motif-motifnya permainan tukang lah ya Dan dia diwarnain abu-abu Abu-abu dof, seperti itu Kayaknya ada lapisan APL-nya Oke Dan orang-orang suka banget sama penataan rumah ini Terutama area depan Nah, jadi ketika masuk disini langsung ruang keluarga yang cukup luas Jadi kalau misalnya keluarga mau berkunjung, keluarga besar gitu ya Mau main-main atau ada tamu Itu langsung bisa lihat kalau rumah ini wah gitu loh ketika masuk Soalnya kerasanya langsung luas Kerasa langsung luas gitu ya Nah, ruang keluarga disini cukup besar Dirapiin lagi mungkin di bawah tangga ini dikasih lemari ya Dikasihin tempat penyimpanan-penyimpanan seperti itu Dan disini ada kamar mandinya teman-teman Kamar mandinya ini juga cukup luas Jadi tamu bisa langsung pakai sini ya Dan mereka semestinya sih Semestinya itu nggak bakal tanya langsung ya Soalnya biasanya kan bingung kamar mandinya dimana Tapi ini langsung kelihatan Jadi tamu bisa langsung pakai sini Nah, ini pakai merek-merek sanitary yang berbeda teman-teman Ini pakai Honda Disini pakai American Standard Dan untuk toilet duduknya ini pakai Toto Yang paling mahal ini sih sebenarnya Jadi baguslah untuk toilet duduknya ini pakai Toto ya Jadi mesinnya lebih awet Untuk pintunya ini juga oke teman-teman Dia pakai kusen aluminium Untuk daunnya ini pakai Ini melamin ya kayaknya Melamin yang pasti anti air Terus disini ada kaca seperti itu Oke Sudah dapet dapur juga Nah, dapur ini kalau mau disekat, mau dipisah bisa ya Jadi terpisah dari ruang keluarga Nah, dapurnya ini sudah cukup besar menurut Ornial Cuma dia itu Ya, nggak ada sink-nya, nggak ada ininya lah ya Kompornya, nanti nambah sendiri Yang pasti kompornya posisinya disini Biar dekat sama cendela Jadi kalau misalnya masa-masa Ada sepasep, tinggal dibuka Langsung kebuang sana ya Dan untuk ini sink-nya Sudah dapat saluran airnya Sama untuk pembuangannya Tinggal tambahin lemari-lemari Sudah full kabinet gitu Lerapi, cakep banget Oke, dan ini kamar pertama di rumah ini Nah, kamar ini Nggak terlalu besar teman-teman Ornial jujur aja Ini kamarnya bukan yang besar banget Cuma menurut Ornial ini masih nyaman lah ya Yang pasti untuk tamu Untuk anak gitu masih oke Cuma rasanya double bed ini nggak bisa Nah, jendelanya besar ya Tapi masih dapat taman di belakang teman-teman Taman di belakang ini cukup besar Cukup luas Dan taman belakang ini menurut Ornial bisa buat kamar keempat Kalau misalnya diperlukan ya Jadi bisa dibuat disini Tamannya masih perlu Soalnya kita perlu tempat untuk cuci Sama cebur disini Cuma kalau mau dibuat kamar lagi bisa Dan menurut Ornial kamarnya juga jadinya lumayan luas Soalnya Taman belakang ini cukup luas ya Yang pasti lebarnya 5 5 x 4 5 x 3,5 Lumayan lah ya Lumayan oke Oke Kurang lebih seperti itu di lantai 1 Penataannya menurut Ornial cukup cantik Cukup manis Terus dia Lampunya ini pakai Ini ya Pakai downlight semua Jadi lumayan modern modelannya Dan Ornial sukanya dengan tangganya ini juga Ini juga jadi icon dari rumah ini Lantainya ini pakai Kayaknya keramik atau granite tile Yang ada efek kayu-kayunya gitu ya Jadi ada serat kayunya Terus dia handlenya ini pakai Yang warnanya coklat Tapi kalau di mata Ornial ini Kelihatan kayak ada gold-gold gitu ya Mungkin karena ada tantulan sinar mataharinya sedikit gini Jadi kesannya itu mewah gitu ya Mewah tapi warnanya juga mature Soalnya warnanya coklat Kalau gold biasa yang Kesannya mungkin rada norak mungkin ya Dan ini Kalau teman-teman lihat Ini handlenya ini full Panjang juga Lumayan enak untuk dipegang gini Terus dia pakai lampu-lampu juga Biar kelihatan lebih mewah Dan lebarnya ini lumayan lebar Mungkin 1 meter ini ya Oke kita lihat alas Oke kita sampai di lantai 2 Di lantai 2 ini ada 2 kamar Semuanya kamar utama nih teman-teman ceritanya ya Kita mulai dari sini dulu aja ya mungkin ya Nah ini kamar yang menghadap ke taman belakang Otnyal suka dengan kamarnya ini pertama dia itu luas Lebarnya 5 ngikutin rumahnya jadi betul-betul lebar Terus untuk ininya kesananya itu mungkin sekitar 4,5 ya Jadi 5 x 4,5 atau 5 x 4 lah ya Dan dia jendelanya besar Hampir full lah ya Tapi dia itu tidak sampai bawah Jadi mestinya ini safety buat anak-anak Ya otnyal kadang kurang setuju sama owner-owner Yang buat jendela itu sampai kaki bisa melangkah seperti itu ya Jadi kalau ada anak-anak itu kok kayaknya nakutin gitu Tapi kalau kayak gini kan safety banget ya Yang pasti anak-anak gak mungkin Kalau manjat bisa sih Cuman susah rasanya ya Lebih aman lah ya Dan dia juga besaran jendelanya Bukan besaran jendela yang orang itu Dengan comfortable itu lewat seperti itu ya Oke korang habis seperti itu Dan kamarnya ini sudah dapat kamar mandi ya pastinya Dan saniterinya sama kayak tadi Yang pasti di bawah ini tutup untuk toilet duduk Terus sisanya ini American Standard sama kondal gitu ya Sudah dapat ini untuk aksesnya water heater Semuanya kamar mandinya lumayan rapi Dan ya Ini teman-teman lihat di bawah ini pakai semacam Kayaknya vinyl ya Spesifikasi lengkap otnyal taruh di deskripsi Yang pasti kamarnya sudah dibuat Modelnya ada aksen kayunya di lantai Dan ini kamar ketiga Kamar terakhir di rumah ini Yang lantainya juga dibuat Kesannya aksannya mirip seperti yang tadi ya Oke Dan ini kamar utama juga Cukup luas Mungkin kalau mau ini bisa buat kamar utama Kamar orang tua Kamar tadi itu bisa dibuat kamar anak Dan dibuat dua anak Langsung satu kamar mungkin ya Soalnya kamarnya gede banget Nah nanti di bawah lagi itu buat nanti Entah tamu atau kamar anak ketiga seperti itu Ya berambil seperti ini Sudah dapat jendela juga Jadi cukup untuk udara untuk cahaya bisa dari sini Dan yang pasti dia dapat kamar mandi yang lebih luas lagi Nah out yang sukanya kamar mandi disini Dia itu mungkin rada lateral ya Tapi ini Work in this Kamar mandi favor Jadi Bisa dibuat cendela Kaca Divider kaca disini Jadi untuk disini betul-betul basah Dan disini nanti area Kering gitu ya Seperti itu Penataannya lumayan enak Terus dia itu kalau tentu lihat ini keramiknya ini full sampai atas Nyaris kena plafon Kena plafon sih Bukan nyaris ya Ya jadi yang pasti gak bakal kotor Gak bakal basah di tembok Jadi ya lumayan rapi Lumayan bagus Ya menurut outnya rumah ini Penatannya lumayan enak sih Lumayan nyaman Dengan harga masih di angka 1 M Deskripsi outnya taruh lengkap di bawah yang pasti Oke gimana menurut teman-teman tentang rumah di Pondok Chandra ini Outnya aku pengen denger pendapat teman-teman Dan jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya Untuk ada notifikasi video yang berikutnya Jangan lupa juga to follow instagram dan tiktok outnya At rumah di sobein.score Semua orang bisa punya rumah Sekian outnya Ciao Outnya 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 Outnya